Hai Iko apa kabar baik-baik Mas gimana Mas Mas Pid gimana kabarnya baik beberapa tamu disini ada dua tamu ya ikut dulu narzum sekarang ini maksudnya apa ini nah dimasih cendali teralis kita jumpa lagi di podcast ini sekarang kita datang tamu dari jauh dari Jagakarsa di daerah Jakarta Selatan mes jauh ini namanya Mas Adi Darmawan selamat datang Mas selamat malam selamat malam selamat dituban sejak sejak marid dua hari yang dua hari yang lalu dari Jakarta dari Jakarta ngapain ketuban ini sebenarnya kunjungan kunjungan resmi kunjungan kenegaraan negaraan negara-negara yang mana ya 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 ini kunjungan kedua sebenarnya dulu waktu itu tahun 2018 saya pernah kesini juga ketemu Mas Ferry Jisi oke oke juga teman-teman disini juga ya waktu itu aku bikin riset ketuban itu karena aku lagi bikin karya berbasis pada novelnya ya Pramudian satu sebelum sebelum ngobrol jauh ya Hai nanti ada Pantai Api nanti dirampingi Mas Imbu ya boleh dari perewangan perewangan Sobontoro Sobontoro tahu ya Nah kalau Pantai Api Mas Ade ini jadi nah gini Pantai Api itu Mas Ade harus milih salah satu dari dua kata yang saya ini saya ucapkan ya oke gitu ya itu harus cepet tanpa berpikir langsung bawahnya siap Mas Ade sekarang sekarang pantai api dulu baru ngobrol oke oh hahaha hahaha www.pemanasan.co.uk harus cepet tanpa berpikir gitu ya Oke yang pertama alamat semesta apa alamat semesta semesta ngelapa bebas nalar atau ide nalar tanpa berpikir ya jangan berpikir langsung aja yang ketiga jiwa atau spiritual spiritual Lika atau liku liku eh cara atau tujuan cara Hai dengar atau lihat dengar latih atau wajar patih setting atau acting setting kisah atau cerita cerita yang dan terakhir titik atau garis-garis mes ini berarti lebih ke proses dari cara setting dengar lebih ke proses-proses bukan finishingnya ini tes psikotest ya nggak tahu lah rapi nah tadi kan diciptakan Mas Ade sempat meneliti novelnya perang ketika dituban waktu dia eh iya jadi saya sebenarnya tertarik sama hubungan antara apa namanya maritim atau air ya oke terus ke masuklah ke novel Pramudia harus balik yang bercerita tentang kerajaan maritim pada saat itu di akhir kan itu di akhir Majapahit enggak kau tujuannya ke tuban karena setting novel itu di tuban ada di daerah meliwang kalau enggak salah ya desainya meliwang itu masuk wilayah kecamatan kerekat tambah gue meliwang kerek-kerek ya kerek-kerek Hai ada di di novel itu disebutkan desainya meliwang itu masih ada masih meliwang sampai sekarang juga masih ada oke terus ada juga disitu disebutkan kelapa 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 gitu ya pantai kelapa di sini memang di pantai itu ada kelapanya ya jadi waktu itu yang saya lihat dari novel itu saya tidak membacanya secara biasa gitu dalam ntar petik saya melihatkan Pram sangat detail ya dia banyak menulis tentang apa namanya rempah-rempah terus juga sumber daya alam dan sebagainya jadi karya seni rupa saya waktu itu berbasis pada rempah-rempah terilhami dari situ yang ditulis sama Pram disitu oke oke apa yang didapatkan akhirnya disitu ada banyak ada sekitar 10 sampai belasan rempah tapi saya ambil 10 rempah dari di pala tapak liman daun tapak liman pandan tapi kalau malah kan enggak identik dengan ini enggak apa endemik lupanya enggak tapi tapi saya memang melihat pada setting pada saat itu jadi set saya saya bangkitkan atau saya saya ulang lagi gitu sih rempah-rempah ini cuma saya suling jadi prosesnya disuling gitu jadi kalau ngelihat karya saya karya instalasi itu jadi jadi penonton bisa mencium semua Oh jadi ada ini kalau TV kan kita enggak bisa aromanya kan enggak bisa ini ya jadi apa namanya enggak enggak ada kalau ini kan langsung dari penciuman gitu ya ini balik ke sini lagi untuk menerusin ini sebenarnya saya pengen memperluas si riset yang saya lakukan itu di di disini juga sama beberapa tempat biasanya dipamerkan dimana tuh seni instalasinya karya yang itu yang itu sebenarnya karya yang ini saya riset ke sini tahun 2018 2019 dipamerkan di Singapur di apa contemporary art center di Singapura Singapura ya terus habis itu dipamerkan di Amsterdam di frame-frame terus balik ke intur di Indonesia bertutur di Magelang waktu itu terus sekarang sebenarnya lagi dipamerkan di diriah di Riyad Riyad Arab Arab gitu berarti sempet belum pulang ini barang-barangnya disana berarti disana Oh ikut sih hahaha haji dulu nih nggak kalau ke Belanda itu berapa tahun di sana-daman dua tahun waktu itu tahun 98-2000 apa yang menarik belan ya waktu itu eh saya masuk isi Jogja 92-97 97 itu saya pameran tunggal di Jogja masih mahasiswa terus setelah pameran tunggal saya udah mulai males ngelanjutin kuliah Kuliah gitu, ngapain gitu kan Nah terus setelah itu disodorkan Formulir untuk apply Ke daftar ke Riksakademi gitu namanya Itu studio dengan fasilitas Yang bagus terus, tapi kompetitif banget Maksudnya masuknya tuh sulit Syaratnya kayaknya ya, itu dari mana Dapat ini ya Dari Mas Nindityo Andi Purnomo Yang punya Cemeti Gallery di Di Jogja, karena dia dulu tahun 80an Pernah disana juga Terus saya daftar Terus setelah lewat sekian seleksi Saya masuk 98 Saya pergi ke sana Terus 2 tahun disana, jadi waktu Reformasi tuh saya demo-demo disana Demo-demo disana sama Teman-teman aktivis yang gak bisa pulang Waktu itu disana, terus bikin Bikin bannernya juga di studio saya Terus foto-foto Gambar suar, segala macem itu Dibakar Kalau gak bisa pulang, kenapa? Banyak teman-teman waktu itu gak bisa pulang Karena waktu itu Masih situasinya Masih situasinya Apa namanya Memanas Memanas, kalau mereka pulang Pastinya mungkin bisa dicekal Atau ditangkap Dua tahun disana Dua tahun disana Pengalaman disana tuh menarik banget ya Karena Karena Fokus banget gitu Saya harus kerja fokus banget Dan banyak refleksi juga Buat saya yang paling highlight itu Adalah yang paling penting Justru ketika Kita di luar gitu Kita lebih melihat Indonesia Malah lebih Wah gitu Atau gimana? Jadi lebih penting Jadi lebih Jadi lebih Kaya Dan lain sebagainya Jadi Saya justru Berkoneksi dan berefleksi Dengan banyak hal-hal yang berhubungan Sama Belanda dan Indonesia Dan lain sebagainya Justru melihat Indonesia dari jauh itu Malah Lebih indah gitu ya Lebih Lebih asik Dan lebih kaya gitu Jadi lebih menghargai gitu Terus pulang dari sana Saya bikin ruang rupa Sama teman-teman Itu satu Organisasi Kelompok Kolektif lah Sekarang disebutnya gitu Atau komunitas gitu ya Tahun 2000 Jadi Tahun ini Sudah 24 tahun Tahun depan 25 tahun Ruang rupa itu Ruang rupa itu Di Jagakarsa Di Jagakarsa Itu Yang liat gimana itu Kok masa Langsung Buat ruang rupa gitu Waktu itu sebenarnya Diskusinya Tentang ruang rupa itu Sudah Bertahun-tahun ya Apa namanya Saya ketemu sama teman-teman Yang akhirnya membentuk Ruang rupa tahun 2000 itu Saya ketemu mereka itu Dari tahun 94-95 Jadi waktu masih mahasiswa Diisi Teman-teman Banyak di KJ juga Jakarta Ngobrol Dan juga Dan terus merasa bahwa Di Jakarta ini Gak ada tempat Atau ruang yang Buat Siniman-siniman muda Untuk bereksperimen Untuk Untuk Apa namanya Untuk Berapilkan karya-karya Gitu Karena waktu itu Ruang-ruang Kalau enggak komersil Ya Sangat birokratik Gitu misalnya Kayak teman-siniman Mardugi Segala macem Kan dikuasai Sama yang tua-tua Yang muda-muda Ini enggak punya ruang Mungkin ini juga terjadi Di banyak tempat Kalau dukungan ini Tadi kan di Belanda ya Dukungan pemerintah Belanda Terhadap Para seniman di sana Atau perupalah Katakan di sana Seperti apa Sangat Baik ya Karena mereka punya Punya sistem Dukungan Gitu Ada grant Gitu ada Subsidi Subsidi buat ruang Subsidi buat Apa namanya Subsidi buat seniman Berkarya dan sebagainya Karena mereka percaya Ini harus dijaga gitu Apa Praktek-praktek seni budaya Ini harus dijaga Artinya dia menghargai gitu ya Menghargai karya Tentu aja Itu hal yang bagusnya Hal yang tidak bagusnya Tentu aja Seniman-senimannya jadi Males Males atau juga Kreatif Atau jadi kompetitif Gitu Karena harus Harus Bikin proposal Dan sebagainya Gitu Karena satu-satunya Itu Apa namanya Sumber Yang mereka bisa akses ya Kesitu Dari pemerintah Gitu Kalau disini kan Beda-beda ya Beda-beda Pemerintah Kota Atau pemerintah daerah Itu juga punya Alokasi dana Yang berbeda Nah Ini agak melebar Kira-kira Kalau disana Pemerintahan belanara Terhadap rakyatnya Seperti apa Pemerintahnya Kan bedalah Pasti dengan Indonesia Pajaknya mungkin Kalau Pajak disana Itu tinggi sekali ya Saya lupa Sekitar 30-40 Tinggi banget Dari Dari Apa namanya Dari Income Income Gaji atau honor Gaji atau honor Tapi lalu Semua itu Dikelola oleh Negara Negara Sekolah Kebanyakan gratis Apa namanya Kesehatan Infrastruktur Segala macem Makannya gratis Makannya Makan Makan Siangnya Gak enak Sayangnya Di sana Mainkan Siangnya Gak enak Jadi Gratis pun Saya gak mau Kayaknya Karena bukan nasi Bukan nasi Bukan nasi rames Jadi semua Semua itu Dikelola oleh Negara Negara Tapi kan memang Negara Belanda itu kan Kecil ya Jadi enak lah Ngatur itu kan gampang Kalau di Indonesia Super besar Banyak Sangat kaya Dan setiap daerah Punya Otonomi Sekarang Berapa Belanda Kira-kira Paling cuma 20 juta 15-20 juta Seingat saya 20 juta Itu sejak Makanya Mudah Mengelola Itu Mudah Mengelola Itu Mas Ade Lebih ke Rumpa Yang Instalasi Gitu Atau Gimana Saya itu Diisi dulu Kuliahnya Seni grafis Seni grafis Itu Kalau ada Mungkin Teman-teman Pernah dengar Desain grafis Nah ini Seni grafis Tidaknya apa ini Istilahnya itu Kalau di Ada Fakultas Seni rupa Dan desain Kalau di seni rupanya Ini Fakultas ini Lalu dibagi dua Biasanya Seni murni Dan desain Jadi ada seni murni Yang lebih Imajinasi Ekspresi Dan sebagainya Lalu ada Seni terapan Jadi udah Udah aplikasi Udah aplikasi Senangi Desain Jadi ada Jadi seni murni Itu ada Seni patung Seni lukis Sama seni grafis Jadi Berkarya Atau Berekspresi Gitu ya Bukan desain Seperti Melukis Sebenarnya Ekspresi individual Atau Kolektif Tapi lewat Teknik cetak Nah aku Aku apa namanya Belajarnya itu Lima tahun Tapi Ya seni rupakan Sangat Luas Luas dan Progresif Sekarang Jadi Jadi gabung Sama Digabungkan Sama Ekspresi Yang meruang Juga Itu disebut Instalasi Ada objek Juga Dengan sebagainya Teknologi Juga Temen saya Jadi Mas 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 Perewangan Ini Ini kok Perewangan Itu apa Perewangan Aku oke Ya Ngeberi Ini Perewangan Itu Sebetulnya Perewangan Terinspirasi Dari Kisah 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 Pembangunan Sebuah Candi Seribu Candi Oh Itu Roro Jumrang Jadi Dia Membuat Candi Dalam Waktu Semalam Dengan Jumlah Yang Begitu Banyak Gak Mungkin Kalau Dia Sendiri Pasti Ada Perewangan Ada Rewang Itu Perewangan Yang Tidak Kelihatan Sebetulnya Sebuah Inspirasi Aku Nek Orang Itu Jadi Sebuah Spirit Untuk Membuat Sesuatu Itu Yang Ya Mungkin Sedikit Bermanfaat Sedikit Bermanfaat Jadi Lebih ke Studio Kelompok Studio Yang Berbasis Warga Semua Semua Warga Bisa Masuk Disitu Bisa Bikin Bikin Di Dalam Situ Artinya Komunitas Di Komunitas Di Uni Oleh Berapa Orang Ada Sekitaran 10 Orang Lumayan 10 Orang Satu Desa Beda Beda Desa Beda 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 Desa Ya Di Tempatnya Di Sobontoro Di Tambak Boyo Itu Ya Gitulah Lebih ke Studio Bikin Bikin Eksperimental Seperti Apa Itu Produknya Seperti Kayak Yang Baru Ini Yang Lagi Bikin Ini Karena Kita Sering Cangkruk Gitu Kan Cangkruk Di Prapatan Cangkruk Di Ketimpungan Gitu Kan Enak Tapi Ketimpungan Anak Anak Itu Sering Jebol Terus Kita Berinisiatif Untuk Bikin Ketimpung Elektrik Itu Biar Mereka Masih Tetap Bisa Main Iya Bersenang Senang 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 Gaya Gitu Berarti Lebih Ke Sistemnya Android Atau Apa Ada Ada Atau Yang Kita Pake Microcontroller Pake Arduino Jadi Kita Apa Itu Ya Pake Sensor Getar Gitu Terus Kita Dibuat Trigger Untuk Memanggil Suara Sampler Gitu Sistem Kerjanya Gitu Dram Elektrik Dram Elektrik Hampir Sama Dram Elektrik Berarti Ini Memadukan Antara Seni Sama Teknologi Gitu Bisa Dibilang Seperti Itu Bisa Dibilang Seperti Itu Itu Salah Satunya Terus Yang Kemarin Bikin Apa Kita Bikin Workshop Workshop Juga Workshop Mengenai Seni Dan Teknologi Gitu Ke Sekolah Sekolah Ke Warga Warga Kayak Gitu Gitu Sih Asik Tapi Kalau Ini Apa Selama Ini Itu Gerak Sendiri Gitu Keras Di Satu Komunitas Itu Sekolah Sekolah Itu Di Undang Ataukah Memang Rewangan Yang Mengajukan Atau Sementara Ini Lebih Yang Biasanya Sekolah Dulu Yang Mengundang Untuk Jadikan Kalau Di Sekolah Itu Kalau Ada Kurikulum Merdeka Itu Kan Ya Kayak Gitu Jadi Prakarya Itu Kita Masuk Disitu Untuk Mengasih Workshop Workshop Mengenai Seni Dan Teknologi Beberapa Waktu Jam Pelajaran Gitu Ya Kayak Gitu Pekatan P5 Seperti Lebih Lebih Seperti Itu Kok Bisa Nemuin Ini Begonya Elektro Atau Gimana Itu Dia Seni Rupa Sama Seni Rumah Apa Seni Lupa Elektro Jadi Awalnya Aku Seni Rupa Di UNESA Situ Mengambil Seni Murni Pendidikan Pendidikan Seni Rupa Cuman Pas itu Dipecah Jadi Ada Grafis Murni Sama Kriang Gitu Kan Aku Ambil Yang Murni Murni Itu Ada Lukis Patung Sama New Media Art Saya Ambil Yang New Media Art Yang Media Kalau Tadi Yang Diceritakan Misalkan Ada Unsur Tanah Yang Ternyata Itu Juga Bernada Seperti Apa Itu Oh Ya Itu Kita Bikin Namai Dengung Loh Jinawi Judulnya Itu Dengung Loh Jinawi Loh Jinawi Jadi kita Terinspirasi Dari Sebuah lagu Loh Jinawi Yang Menceritakan Mengenai Tanah Nusantara Ini Yang Gemari Pahla Jinawi Karya Gomblo Bukannya Itu Tembang Jawa Kalau Tengbang Jawa Tembang Jawa Menceritakan Tentang Hal Tersebut Terus Kita Pada Waktu Itu Ada Salah Satu Teman Dari Swiss Yang Residensi Di Setuju Terewangan Kita Disana Berbagi Ilmu Pada Waktu Itu Salah Satu Kegiatannya Itu Membuat Sebuah Generator Suara Gimana Caranya Untuk Membuat Suara Dari Unsur Elektronika Terus Kita Terpantik Ide Untuk Mengembangkan Sebuah Ini Alat Tersebut Bukan Alat Lebih Apa Media Untuk Menggabungkan Dengan Tanah Gimana Caranya Tanah Mengambil Suara Dengan Trigger Tanah Jadi Tanah Itu Mempunyai Banyak Unsur Yang Bisa Menghantarkan Sebuah Listrik Dari Celah Kita Ambil Untuk Menjadi Sebuah Nada Nada Itu Tadi Jadi Semakin Terikas Kalau Tanah Itu Punya Nada Itu Seperti Apa Mengandung Apa Saja Kalium Kalsium Terus Pospat Terus Besi Terus Apa Ya Kayak Cuman Itu Ada Banyak Sebetul Ya Cuman Aku Lupa Disitu Ternyata Tanah Itu Punya Nada Mulai Nada Dore Bukan Punya Nada Sebetulnya Punya Resistensi 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 Nilai Tukar Listrik Sebetulnya Itu Celah Itulah Yang Kita Ambil Gitu Kan Bukan Sebetulnya Bukan Nada Tapi Resistensi Itu Yang Kita Baca Untuk Menjadi Sebuah Nada Yang Bisa Mengatakan Itu Ya Ya Gitu Itu Kita Convert Kita Gabungkan Dengan Lagu Lojinawi Itu Tadi Jadi Yang Memainkan Lagu Lojinawi Itu Si Tanah Itu Tanah Itu Memang Diiramakan Atau Dia Itu Berirama Sendiri Dia Berirama Cuma Satu Nada Satu Tanah Itu Satu Nada Semakin Bagus Tanah Semakin Subur Semakin Banyak Nilai Resistensi Tadi Semakin Tinggi Nada Yang Dihasilkan Gitu Kan Ada Semacam Banyak Panel Gitu Ya Kita Bikin Beberapa Generator Suara Terus Ada Beberapa Tanah Juga Terus Dari Situ Kita Ngambil Note Dari Dengung Lojinawi Itu Laku Lojinawi Itu Tadi Jadi Ada Ketukan Pertama Itu Ketukan Ketiga Itu Rek Ketukan Empat Itu Apa Itu Kita Konvert Ke Tanah Itu Tadi Jadi Ketukan Pertama Ini Tanah Yang Mana Dulu Ini Yang Yang Nyala Yang Bakran Ini Kayak Gitu Jadi Ini Mau Dilanjutkan Pertanyaan Tanya Oke Saya Pernasana Sama Ini Ada Perewangan Dari Tuban Kemudian Ada Tadi Apa Ruang Rupai Dari Mas Ade Mas Ade Mau Tanya Gimana Pendapat Mas Ade Tentang Anak Anak Muda Di Kota Kota Kecil Seperti Kita Ini Tuban Dalam Membuat Atau Menciptakan Ruang Baru Dalam Dalam Kesenian Seperti Iya Sebenarnya Di banyak tempat Gitu Selalu Selalu Kelompok-kelompok Atau komunitas-komunitas Atau inisiatif-inisiatif Gitu Dari Teman-teman Seniman Atau Kreatif Gitu Kalau tidak Mau disebut Seniman Yang berkreasi Itu Selalu Awalnya Itu Ingin Mengisi Kekosongan-kekosongan Gitu Dan itu Dan itu Biasanya Memang dibutuhkan Gitu Misalnya Seperti yang Saya bilang tadi Apa namanya Waktu Saya bikin Sama teman-teman Ruang rupa Di tahun 2000 Itu Karena tidak ada ruang Tidak ada ruang Tidak ada ruang Untuk memamerkan Atau Misalnya Seniman-seniman yang muda Bisa Bereksperimen Dengan 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 Sekitarnya Dan lain sebagainya Jadi selalu Inisiatif-inisiatif itu Berasal dari Kebutuhan Sebenarnya Nah seringnya Kebutuhan-kebutuhan ini Memang tidak ditangkap Sama Yang harusnya menangkap Atau yang harusnya Mendukung Akhirnya Si pelaku-pelakunya sendiri Yang melakukan Inisiatif itu Dan biasanya Kalau saya Kita beberapa kali Bikin riset Se-Indonesia Tentang Inisiatif-inisiatif Teman-teman Kolektif Atau kelompok Atau komunitas Kalau saya membacanya Menjadi Tiga peran Jadi ada peran Edukasi Atau tempat belajar Itu biasanya Ada diskusi-diskusi Misalnya seperti ini Atau ada Workshop-workshop Dan sebagainya Jadi bentuknya itu Tempat ruang belajar Ruang kreatif Lalu yang satunya lagi Ruang artistik Atau ruang kreatif Nah ini biasanya Jawantahnya itu Misalnya studio Studio Tempat bekerja Dan sebagainya Bengkel Dan sebagainya Yang satu lagi Tempat untuk Memamerkan Atau distribusi Karena setelah Belajar Lalu berkreasi Yang berikutnya itu Sebenarnya Mendistribusikan itu Ke publik Dan ini Tiga Peran ini Atau tiga poin ini Di banyak tempat itu Tidak lengkap Gitu Senimannya ada Iya Karyanya ada Tempat belajarnya ada Tapi Tempat pertunjukannya Tidak ada Ruang pamernya Tidak ada Gitu Atau festivalnya Tidak ada Nah biasanya yang terjadi Seperti ini Ruang pamernya ada Senimannya ada Yang nonton Tidak ada Nah itu Yang di Apa yang saya bilang tadi Di poin distribusi Tadi itu Ke publik Itu Itulah ketika Sebenarnya yang sangat Dibutuhkan Kalau mau nyebutin Terminologi Industri Itu ya Postproduksi Karena sekarang ini Kebanyakan Atau hampir semua Perguruan tinggi seni Itu fokusnya itu Menciptakan kreator Menciptakan seniman Tapi Tidak menciptakan Yang mengurusi seniman Atau yang mengurusi karya Nah Itu tidak ada Jadi postproduksinya itu Jadi kreasi saja Gitu Tapi Tidak tahu Ini mau dikemanain Yang merawat tidak ada Yang merawat tidak ada Yang mempublikannya tidak ada Mengkomunikasikannya tidak ada Itu kalau di Belanda ada? Itu ada manajemen seni Kurator Studies Itu lengkap Di Indonesia Sebenarnya Isi Jogja itu Baru Mungkin Lima tahunan Terakhir itu Punya S1 Tata kelola seni Gitu untuk Pertama kalinya Aranya ke situ Aranya ke situ Mulai melihat bahwa Ini harus ada yang Urusi nih Terus IKJ juga S2 Baru buka tahun ini Kalau tidak salah Itu ada Tata kelola seni juga Lalu di ITB itu ada Kuratorial studies Tentang Studi kuratorial Itu juga S2 Jadi S1 Itu sebenarnya Seluruh Indonesia Ini Fokusnya itu Di kreator Bersama di situ Jadi Jadi setelah itu Itu gak ada Persis Persis Ya karyanya Ya di gudang Ya dan lain sebagainya Tidak sampai ke publik Jadi Sekali lagi Tiga peran itu Kalau di kota-kota Itu biasanya Enggak Enggak perlu Ngomongin kota kecil Ya sebenarnya Kota besar aja Tuga sebenarnya Banyak Tidak lengkap itu Makanya Akhirnya muncullah Komunitas-komunitas Atau kolektif-kolektif Seperti ruang rupa Seperti prewangan Itu yang Yang Institusi Lembaga-lembaga formal Seni ini Tidak melakukan Akhirnya dilakukan oleh Kayak misalnya tadi Mas Ibu bilang Secara mandiri Secara mandiri Itu kan Tempat belajar buat Sama warga Tempat belajar juga Sama seniman yang lain Studio-studio Yang dikerjakan Atau diinisiasi Atau diciptakan Sama teman-teman seniman Nah kalau di tempat Saya selalu Kalau ngomong Ke teman-teman Yang Yang apa namanya Yang di Berbeda kota itu Saya selalu bilang Membacanya Coba dengan Tiga peran itu Lalu abis itu Mencoba melihat Perannya Peran masing-masing Di sebelah mana ya Di banyak tempat Itu saking Enggak adanya Itu akhirnya Harus meraup semuanya Satu orang Persis Satu orang Atau satu komunitas Semuanya Mau gak mau harus Mulut ke lantai Dalam satu komunitas Karena kalau enggak Kalau enggak Itu emang gak jalan Gak jalan Apa namanya Praks ini Budaya di satu tempat Itu gak jalan Karena Ya itu tadi Misalnya Bagaimana ke publik Kalau misalnya Enggak ketemu jurnalis Misalnya Enggak ketemu media Dan sebagainya Kan itu mesti Itu kan Harusnya Kalau di tempat yang ideal Itu bukan urusannya Seniman Seniman sih berkarya aja Sisanya Lalu Ada yang urusi Dan sebagainya Ada pelaku-pelaku yang lain Nah ini Memang jadi melelahkan Jadi sangat melelahkan Buat Buat teman-teman Yang Di Di kota-kota Atau di daerah-daerah Yang Tidak ada Tidak lengkap Seperti itu Kami aja di Jakarta Juga merasa Tidak lengkap Karena Mungkin kalau seni lukis Ini agak Mengerucut lagi Misalnya seni lukis Sekolahnya ada Senimannya ada Produksi Seni lukis Banyak Tempat pameran Banyak Tapi kalau misalnya Seni media baru Misalnya gitu Atau seni video Atau Yang Instalasi Yang perewangan Atau instalasi Kan Beda lagi tuh Ekosistemnya Sama-sama olahraga Tapi yang satu Main bulu tangkis Yang satu Main Tenis meja Misalnya gitu Kan Tidak bisa digabung Jadi harus Bikin ekosistemnya Sendiri lagi Gantinya begini Mungkin Barangkali Kalau di Eropa Rata-rata Orang menikmati seni Itu kan Sangat Apresiit Orang disana Sangat apresi Terhadap seni Karya Atau apapun Sedangkan di Indonesia Mungkin Tidak ada Waktu Untuk situ Kita udah Kerja aja Udah Capek Udah Lelah Ditambah lagi Kalau misalkan Kita di Kurator Dia Tidak 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 Harus Dipecahkan Kita Orang Melihat Orang Melihat Tapi kan Tidak Apresi Itu Mulai Berat Kalau Menurut Saya Sebenernya Gini Yaitu Dia Tadi Ada Hal-hal Yang Tidak Seni Budaya Itu Emang Harus Dikerjakan Banyak Pihak Tidak Cuma Pelakunya Seni Budayanya Ada Negara Dan Sebagainya Di Banyak Tempat Yang Ideal Itu Negara Masuk Di Tempat Tempat Yang Memang Yang Sibilang Tadi Peran Peran Yang Memang Ini Harusnya Bukan Seniman Yang Melakukan Misalnya Lembaga Senin Muzium Mereka Menerbitkan Menerbitkan Buku-buku Buat Sekolah-sekolah Sekarang Aja Musium Dahlah Aku Kalau Kalau Apresiasi Aku 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 Bukan Orang Yang Menuduh Apresiasi Orang Indonesia Itu Kurang Kalau Menurut Aku Enggak Karena Sebenernya Seni Budaya Itu Sebenernya Di Keseharian Perilaku Musik Itu Progresif Sebagainya Pertunjukan Banyak Film Jadi Paparan Terhadap Apa Namanya Seni Budaya Itu Sebenarnya Warga Sangat Menikmati Menjadi Bagian Keseharian Cuma Masalahnya Kalau Menurut Aku Yang Menjembatani Ini Menjembatin Ini Ini Nggak Ada Mestinya Peran Pemerintah Peran Pemerintah Dengan Lembaganya Dan sebagainya Atau Misalnya Dengan Berkomunikasi Dengan Lebih Baik Dan sebagainya Misalnya Kalau Misalnya Melihat Museum Kan Selalu Seperti Itu Kompetisinya Kurang Kompetisinya Harusnya Misalnya Museum Itu Harus Berpikir Harus Menarik Perhatian Sebagus Harusnya Berkompetisi Misalnya Dengan Mall Atau Dengan Taman Itu Kan Sama Kan Sebenernya Harus Ya Harus Semenarik Itu Juga Cuma Kan Lagi-lagi SDM Nya Mungkin Tidak Mumpuni Terus Dananya Juga Tidak Mumpuni Jadi Sekali Lagi Kita Bolong Besarnya Itu Di Pos Kreasinya Di Pos Kreasinya Itu Kreasinya Kalau Kreasi Itu Indonesia Bukan Cuma Gak Kala Sangat Kaya Tapi Setelah Itunya Sebenarnya Mau Dikimanakan Mengkomunikasikannya Melestarikannya Membuat Orang-orang Tertarik Dan sebagainya Kita Punya Contoh Contoh Ini Yang Yang Paling Real Jogja Kaya Gitu Jadi Bali Kaya Gimana Jadi Nah Kalau Dilihat Mungkin Bisa Dilihat Lagi Bagaimana Lembaga Lembaga Di Sana Mengelola Si Post Kreasinya Orangnya SDM Nya Turah Turah Dananya Juga Alokasinya Cukup Banyak Jadi Dan Begitu Itu Menjadi Satu Ekosistem Yang Baik Orang Juga Bisa Ngeliat Gitu Kan Oh Ini Ada Apa Namanya Impact Dan Masalahnya Kalau Dikita Itu Pemerintah Itu Lebih Sibuk Politik Daripada Ngurusin Warganya Betul Betul Juga Seni Budaya Itu Kan Sangat Tidak Karena Seni Budaya Juga Kualitatif Jadi Tidak Makanya Mungkin Tidak Terlalu Terlihat Bagaimana Kuatnya Bagaimana Kayanya Bagaimana Luasnya Dan Sebagainya Misalnya Gini Jumlah Guru Pasti Ada Angkanya Jumlah Dokter Ada Jumlah Pengacara Ada Itu Secara Politis Akan Lebih Seksi Untuk Digarap Untuk Jualan Tapi Misalnya Berapa Pelaku Seni Budaya Di Indonesia Oke Mas Impo Tadi Perkaitan Dengan Apa Tadi Sulitnya Tadi Membangun Iklim Tadi Dari Perewangan Itu Mungkin Sering Ada Workshop Ke Sekolah Sekolah Ini Sejauh Mana Antusiasma Dari Sekolah Sekolah Selama Ini Cukup Antusiasi Cukup Cuman Karena Masih Baru Juga Kita Membuka Untuk Sekolah Sekolah Kita Masih Terus Untuk Mempromosikan Itu Jadi Untuk Sekolah Sekolah Baru Sekitaran Dua Dua Sekolah Sekolah Informal Dan Formal Kayak Gitu Cara Menghubunginya Gimana Menarik Cara Menghubungi Dari Teman-teman Perewangan Gimana Dari Pihak Sekolah Biasanya Dari Gurunya Dulu Gurunya Tahu Pas Kita Pameran Gitu Kita Tahu Karyanya Terus Habis itu Kita Ngobrol Terus Gurunya Tertarik Untuk Bikin Sebuah Project Workshop Akhirnya Si gurunya Itu Menghadap Kepala Sekolah Untuk Ini Ada Sebuah Kelompok Gini 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 Kepala Sekolah Tertarik Akhirnya Kepala Sekolah Menghubungi Gurunya Menghubungi Juga Yaudah Kita Menentukan Sebuah Materi Workshop Terus Tanggal Waktunya Kayak Gitu Tapi Ngomong Udah Ketemu Roro Jumrang Belum Belum Ini Disini Roro Jumrang Bandung Bundung 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 Lodok Bundung Gimana Ya Mungkin Dari Mas Impo Sendiri Pernahal Sudah Berdiri Berapa Lama Mas Dari 2020 2020 Sekitar Pertahunan Berarti Ya Pas Gimana Itu Perjuangan Berdarah Darah Pertama Kita Bikin Project Itu Namai Klotean Klotean Pas Pandemi Jadi Pada Waktu Itu Karena Pandemi Biasa 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 Kita Patrol Itu Rame 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 Ada Yang Bawa Kentongan Bawa Gendung Bawa Botol Bawa Alat 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 Bawa 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 rodanya itu kalau sebetulnya terinspirasi dari kalau kita kecil itu kan biasanya sepeda itu kan dimasukin botol itu kita kita kembangkan lagi kan kebetulan di perewangan juga ada anak-anak musik juga jadi untuk tata ketukannya itu bisa kita kontrol gitu kan jadi satu putaran itu kan kita bikin jadi delapan gitu kan ya jadi ketika pasiramanya kayak gitu-gitu jadi kita bisa tetap bermain kelotean walaupun masa pandemi satu orang satu orang memainkan semua instrumen musik itu itu masih ada ya masih ada walaupun wis pretel Oke 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 ini udah jauh banget ini kita ngobrol kayaknya ini ya mungkin Mas Ade ada semacam closing statement ya bagi teman-teman muda lah tentunya ditunggu-tunggu ini mungkin barangkali apa namanya apa yang harus kita tiru dari pemerintahan Belanda agar Indonesia jangan artinya Belanda jangan meninggalkan hal-hal yang buruk itu disini artinya punya juga sebenarnya positif ya kita belajar dari sana hal-hal yang positif untuk diterapkan di Indonesia untuk anak mudanya nah itu ya Belanda makin buruk tapi sekarang Aduh nggak jadi kalau kita nggak tahu ini makin buruknya politiknya atau apa politiknya lagi ke apa namanya ke hal yang kanan rasis gitu jadi di sekarang ya sekarang ya di beberapa tahun ke depan baru akan muncul gitu tapi begitulah kalau pengelolaan-pengelolaan mungkin itu ya ya terima kasih di apa sudah di juga di diundang ke sini ya ya itu ban ini pastinya saya akan kembali lagi gitu saya juga seneng gitu apa namanya bisa ngobrol bisa ngobrol bertemu juga teman-teman kreatif Pak Seniman di sini dan sebagainya gitu mungkin bekerja sama ya Oke gitu seringnya di satu tempat itu sibuk dengan apa namanya kegilaan atau imajinasi masing-masing gitu terus tidak melihat kekayaan di sekitar gitu mungkin mulai melihat gitu dan terus juga bekerja sama dengan orang-orang atau pelaku-pelaku gitu baik dengan warga maupun dengan pelaku-pelaku sini budaya yang lain yang justru yang berbeda itu akan lebih menarik gitu berkolaborasi bekerja sama gitu jadi jadi tempat seperti tuban saya yakin kaya sekali saya baru melihat secuil mungkin ya sedikit saja dan saya juga terkagum-kagum gitu melihat apa namanya kreativitas atau ide-ide atau kerja-kerja dari teman-teman di sini dan sesi menunggu apa namanya kerjasama dan kolaborasi juga membangun jaring gitu itu enggak cuma di tuban tapi juga dengan banyak tempat di Indonesia Oke gitu aja oke 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 salam supri apa itu hahaha nanti takut hahaha ini asyik banget ini ngobrol sama Mas Ade dan Mas Info itu mungkin barangkali tetap berlanjut ya intinya nanti kapanpun ini kan mendadak sekali karena tadi malam dapat informasi ada Mas Ade di sini ya tadi barusan nonton YouTube-nya harus nonton belum sempat ini mungkin kedepan saya harap Mas Ade juga sering lagi ke sini siap tuban itu sebenarnya diundang sama Pemprov Jatim karena ada pekan kebudayaan daerah tanggal 5 Juni di Surabaya di Mandiun Oh Mandiun tapi itu buat rapat ya iya 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 gitu Oh gitu bisa sampai nanti Agustus nanti akan ada pekan kebudayaan daerah ya oke 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 saya lagi nyiapin pekan kebudayaan nasional untuk Agustus tahun depan pertama akan mendampingi jatim baik untuk yang daerah baik Dimas Diaceng dan netralis itu tadi podcast kita bersama Mas Ade dan Mas Info mungkin dalam kesempatan kita akan ngobrol banyak lagi dan ngomong masalah budaya seni atau apapun hanya di podcast ini open your mind aduh näm Terima kasih sudah menonton!